Kesuksesan Kota Jambi dibawah kepemimpinan wali Kota Jambi Syarif Pasha dalam memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat dibuktikan dengan penyerahan bantuan pangan non-tunai kepada ratusan warga Kecamatan Pasar Kota Jambi. Kota Jambi merupakan salah satu dari 44 kota yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui telekonferensi. Penyerahan bantuan pangan non-tunai diserahkan wakil wali Kota Jambi Abdullah Sani di Aula Putra Retno Kecamatan Pasar Kamis Pagi. Wakil wali Kota Jambi Abdullah Sani mengatakan di Kota Jambi ada 34.000 warga yang mendemang bantuan pangan non-tunai dan juga tersedia 94 agen beriling di Kota Jambi yang akan melayani masyarakat termasuk dalam program ini. Uang yang diterima sebesar 110.000 rupiah atau sama dengan 20 kg beras dan 20 kg gula. Berbeda dari sebelumnya, program ini masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih beras mana yang akan dipilih. Abdullah Sani menambahkan bahwa ini merupakan anugerah untuk Kota Jambi. Karena dari sekian ratus kota di Indonesia, Kota Jambi terpilih sebagai penerima bantuan. Wakil wali Kota Jambi mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Sosial, Bank BRI, Bulog, dan Pendamping Keluarga Harapan. Sama-sama kita ketahui ini adalah suatu anugerah untuk Kota Jambi. Kenapa? Karena dari sekian ratus kota di Indonesia ini, terpilihlah 44 kota di antaranya adalah Kota Jambi. Anugerah untuk kita semuanya. Kenapa anugerah? Karena yang lain-lain tetap seperti yang lama, artinya masih yang berupa memakai pola raskin dulu. Artinya membeli peras, dan tentunya membeli yang membeli dengan uangnya, walaupun ada suksesnya kemurahan-kemurahan dibandingkan dengan itu.